Wah merah banget nih, paprikanya kayaknya sehat banget ini. Ini teman-teman. Dan ini juga. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat sore waktu Spanyol. Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin, roh, alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi teman-teman, bersama saya Dewi Pobo. Dan hari ini, sore ini kami berada di Montornes, ada saya, ada nacho itu di sana teman-teman. Di kandang ayam, dan kita mau ambil telur ayam hari ini teman-teman. Papa, what are you doing? Give me water. Baya telurnya. Satu. Dua. Cuma lima telur? Dua ini. Ini untuk Castellano. Limpi alas. Mau ajak teman-teman untuk lihat, waduh, teman-teman, sayang banget ini, ya ampun. Saya tuh nggak ngambil buah granada yang ada di, apa namanya, di villa. Dan baru saya lihat, ternyata sayang banget tuh teman-teman, meletek dan habis dimakan sama binatang. Ini juga nih, nih, tuh lihat teman-teman, panen granada, ini pakai tongkatnya mertua, papa mertua almarhum nih teman-teman. Ini yang tinggi saya nggak bisa ambil. Udah banyak nyamuk lagi teman-teman. Uh, ah, 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 teman-teman kena ini baju saya. Ternyata dalamnya sudah kosong, dan ternyata malah kena baju saya, teman-teman. Untungnya saya pakai baju warna gelap. Udah nggak ada isinya. Yang ini ada isinya apa nggak? Ini juga nggak ada isinya tuh, habis dimakan sama binatang. Ini, ini yang atas semua udah dimakan sama binatang. Tinggal yang ini, saya ambil nih. Woi. Wah, susah teman-teman. Aduh, gimana ini? Kumaha etak. Ngambilnya. Susah nih teman-teman. Oh, ini juga udah dimakan binatang juga. Tuh, teman-teman lihat. Udah nggak ada. Tuh, kosong. Sayang, sayang sekali. Ini yang masih bagus, kita selamatkan ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Tuh. Ini ada satu, gimana ngambilnya ya. Nah, ini dia. Ini, ini kecil, tapi masih bagus. Ya, kalau udah matang gitu, dipegang aja dia udah langsung copot, teman-teman. Kayak semangka. Kalau kita ngeliat semangka kan seperti ini, matang atau enggak. Satu lagi nih. Ini juga saya ambil aja. Kalau yang udah matang gampang banget. Kayak cuma diambil gitu aja dia udah langsung ini. Langsung lepas. Nih, teman-teman, sayang banget tuh. Udah nggak ada isinya sama sekali. Kalau kita kayak di perkunan yang luas gitu, ngeliat yang dimakan binatang gini udah biasa. Tapi kalau kita cuma punya satu pohon dan punya beberapa pohon, cuma ada satu yang berbuah. Dan yang berbuah dimakan seperti ini, dimakan hewan seperti ini. Kayak sayang banget, teman-teman. Teman-teman, ini dia gerana ada yang selamat dari pohon, teman-teman. Nggak diambil dari kemarin-kemarin ya. Saya nggak sempat. Akhirnya banyak yang dimakan sama binatang. Cuma lima yang selamat. Ada yang besar satu. Ada yang kecil satu. Dan yang ini juga. Lima yang satu seperti ini. Yang satu udah mulai dimakanin binatang. Kita buka ya, teman-teman. Karena ini yang udah rusak, harus segera dimakan juga. Jeprut, teman-teman. Dalamnya seperti itu. Airnya banyak banget. Karena kan kita disini tuh habis hujan, teman-teman. Jadinya kalau udah meletak gini, airnya pada masuk ke dalam. Kita lihat ya. Yang bagian udah dimakan binatang, kita buang ya. Gede-gede banget, teman-teman. Lihat. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya. Manis banget, teman-teman. Ini. Ini, teman-teman. Dalimah kita yang ini. Ini kulitnya dia gak merah. Tapi dalamnya, kalau udah mateng, merah banget. Bismillah. Juicy banget. Tahun kemarin, lumayan banyak buahnya. Tahun ini, buahnya cuman sedikit. Kita ada tiga pohon delima di villa ini. Dan tahun ini cuman ini yang berbuah. Kalau tahun kemarin, yang dua juga berbuah sedikit. Dan yang ini banyak banget. Tahun ini cuman yang ini yang berbuah. Seger banget. Ini, teman-teman. Tuh, lihat. Manisnya luar biasa. Benar-benar seger, teman-teman. Seger, juicy, manis. Saya punya tetangga di sini. Tetangga villa. Yang, Kalau Sabtu Minggu, Rumahnya sering banget heboh. Mereka bukan orang sini, teman-teman. Mereka dari Amerika Latin. Kalau festa itu, Kalau mereka bikin party dari pagi sampai, Bisa sampai jam setengah dua malam, jam dua malam. Dan teman-teman yang sekarang denger ada suara anjing. Dan suara orang ngobrol dan ketawa-ketawa, Di situ rumahnya. Kronius-kronius, manis, segar. Finish, habis. Saya cuci tangan dulu, Karena tangan saya basah, teman-teman. Nanti habis ini, Saya kembali lagi. Musim panas sudah selesai, Sudah musim gugur. Sekarang artinya buah-buahan pun, Musimnya juga berganti. Sudah tidak ada anggur. Apel juga sudah kita panen. Pierce juga sudah tidak ada. Tinggal satu, dua. Delima juga sudah saya panen. Dan sekarang panen apakah selanjutnya? Sebentar lagi kami akan panen buah jeruk, teman-teman. Nah, ini dia jeruk-jeruknya. Tuh, teman-teman. Saya tunjukkan lebih dekat ya. Jadi, ini adalah jeruk mandarin yang kita punya. Yang ada di villa, teman-teman. Kapan-kapan saya mau ajak teman-teman untuk lihat yang ada di ladang. Ini sudah, warnanya sudah hijau kekuning-kuningan seperti ini. Tapi sebenarnya ini belum siap panen, teman-teman. Rasanya bagaimana? Rasanya masih asem banget kalau begini. Kita nunggu nanti ini di musim ini, apa namanya? Desember ya, di musim dingin itu nanti ini sudah mulai matang, teman-teman. Semakin lama di pohon, semakin dia kuning, itu semakin matang. Biasanya sampai bulan Maret, April itu dia masih ada di pohon, biasanya teman-teman ini. Karena ini walaupun punya sendiri, ini malah jarang kita ambil kalau yang ada di villa ini, teman-teman. Rasanya bagaimana kalau sudah matang nanti, nanti kita coba. Tapi biasanya jaruk-jaruk mandarin yang kita punya, ini manis-manis, teman-teman. Ini juga nih, tuh. Dan ini juga, mungkin kalau di kita yang jaruk hijau di Indonesia seperti ini sudah mulai dipanen ya. Tapi kalau di sini belum, oh teman-teman saya di, jadi santapan nyamuk, teman-teman. Lihat, dan ini juga jeruk. Terus bagaimana dengan buah-buahan yang lain, ada lemon, teman-teman. Ini jaruk lemon kita. Ini masih hijau-hijau. Kalau lemon kayak hampir sepanjang tahun, kita nggak pernah kehabisan sih, teman-teman. Selalu ada di pohon. Seperti ini. Terus, kita lihat jeruk yang sun-kish yang ada di sini ya. Cuma karena habis hujan loh, teman-teman. Jadinya tanahnya tuh agak becek-becek gitu. Sebelah sini. Ops. Nih, teman-teman. Ini jeruknya juga sudah mulai menguning lagi. Nih, teman-teman. Yang ini yang jeruk sun-kish yang ini. Tuh. Masih hijau, jadinya tidak terlalu kelihatan yang di pohon, teman-teman. Baru kelihatan satu-dua gini. Tapi sebenarnya ada lumayan banyak. Saya ajak teman-teman untuk lihat buah zaitun kami ya. Karena tahun ini yang di sini tidak kita panen, teman-teman. Nih. Ini pohon zaitun kita. Yang ini buahnya tidak ada malah tahun ini. Cuma sedikit. Dan kalaupun ada, sebagian sudah berjatuhan. Tuh, sudah merah-merah seperti ini. Sudah matang, teman-teman. Nih. Terus. Ini juga. Ini yang di sini sih selalu, buahnya selalu sedikit yang di sini. Pohon yang ini. Cuma satu-dua gitu. Kita buang aja, teman-teman. Terus. Ini juga jeruk sunkish juga ini. Ini buahnya kok cuma sedikit ya. Cuma ada satu. Dua. Terus. Sebelah sini kita punya juga lemon. Tadi yang kuning satu di dalam. Belah sana. Dan kita juga. Yang agak lumayan banyak itu di sini. Buah zaitunnya. Kulisnya lumayan banyak, teman-teman. Tapi yang lebih banyak lagi sebenarnya di ladang. Kalau yang di ladang lebat sekali. Nih, teman-teman. Seperti inilah zaitun. Mungkin teman-teman juga sudah banyak, sering lihat ya. Nih. Sudah hitam-hitam juga sebenarnya. Tuh. Ini yang pohon yang ini tuh lumayan besar-besar. Zaitunnya. Ini teman-teman. Terus di sini juga ada buah biwa. Pohon biwa. Ini teman-teman. Sudah berbunga. Saya bilang kayak pohon biwa ini pohon yang buahnya paling lama. Ini sudah mulai berbunga, teman-teman. Di bulan September sudah mulai muncul bunganya. Sekarang atau Oktober ya. Tapi bulan September sudah muncul bunganya. Kemudian dia panen. Itu nanti di bulan Mei, teman-teman. Bayangin lama banget. Kayak setengah tahun. Dari mulai dia berbunga seperti ini. Sampai siap panen. Dan waktu panennya juga enggak lama. Waktu panennya cuma sekitar dua minggu, teman-teman. Jadi cepat banget. Kalau sudah matang harus segera dipanen. Kalau enggak busuk. Bunganya lebih lama. Dan waktu dia berbuah sampai dari pentil sampai dengan dia matang. Itu memakan waktu lumayan lama, teman-teman. Terus ini kolam kita sudah ditutup, teman-teman. Jadinya waktu berenang sudah selesai. Sudah habis sampai ketemu lagi nanti di next summer. Insya Allah kalau panjang umur ya, teman-teman. Sudah enggak bisa berenang. Sudah ditutup. Kenapa ditutup? Karena kalau enggak ditutup nanti banyak kena sampah daun-daunan. Dan juga pinus-pinus, teman-teman. Jadinya ini kita tutup kalau musim dingin. Begitu, teman-teman. Kita lihat ke bawah ya. Wah, merah banget nih. Paprikanya kayaknya sehat banget ini. Ini teman-teman. Bawah sini, cuma dapat satu paprika. Dan jagung juga enggak saya panen sampai kering-kering. Biar saja, biar berjatuhan ke tanah. Next summer, enggak usah nanam. Langsung tumbuh sendiri ya, teman-teman. Tapi kayaknya ada yang dimakan burung deh. Tuh, teman-teman. Di cowel-cowel burung. Enggak apa-apa. Dan di sebelah sini ada lemon juga. Lemonya di sini lumayan banyak. Sudah mulai kuning-kuning. Ini kayak sebentar lagi bakalan mati pohon. Apa namanya? Ini pare saya, teman-teman. Sudah pada menguning semua. Enggak tahu udah. Apa namanya? Masih ada bunganya yang di sebelah sana. Tapi kok banyak yang udah menguning. Jadi saya enggak tahu ini bakalan bertahan atau enggak. Cuma saya lihat di sini ini ada satu nih. Calon apa namanya? Pare. Tuh, teman-teman. Ini. Tuh, calon pare. Kemudian ada juga bunganya. Ini ada beberapa pare di sebelah sini. Masih kecil-kecil. Mudah-mudahan kalau tumbuh dengan baik. Kita bisa panen next few weeks. Ini juga ada bunga-bunga di sini. We'll see, teman-teman. Apakah berhasil atau bakalan mati? Enggak tahu. Di area barbecue ini, teman-teman. Kita juga ada pohon algarobas. Algarobas sekarang booming di sini, teman-teman. Banyak yang cari. Karena sekarang ini per kilonya yang masih dalam bentuk seperti ini. Masih belum bubuk seperti ini. Ini katanya harganya sekarang sekitar 4 euro. Jadi ini lumayan mahal, lebih mahal dari buah musiman. Karena kalau buah musiman, itu biasanya harganya cuma 1 euro, 1 euro setengah. Dan ini katanya sekarang harganya 4 euro per kilonya. Jadi katanya sekarang banyak orang yang berburu algarobas ini. Kita punya satu pohon yang di dalam villa. Terus yang di luar pagar villa. Sebelah sini ada banyak banget, teman-teman. Algarobas, teman-teman bisa lihat ya. Yang hitam-hitam itu. Namanya algarobas. Ini rasanya manis. Saya pernah bikin vlognya. Jadi ini seperti asam. Tapi cuma kalau buah asam itu kan kecut. Kalau ini manis, teman-teman. Ini katanya mahal. Kalau bubuknya sekarang itu dijual harganya per kilonya 16 euro, teman-teman. Sekitar 200an ribu per kilonya. Mertua saya minta diambil sayur untuk nanti malam, teman-teman. Minta diambil asel gas. Ini. Untuk sayur nanti malam. Ini sementara lagi ini bakalan banyak banget di villa. Jadi ini cuma sekali kita sebar beberapa tahun yang lalu. Udah setelah itu kita nggak nanam lagi, teman-teman. Ini nanti di musim panas mati. Ada satu dua yang hidup. Terus nanti kalau udah musim dingin gini dia tumbuh lagi, gitu teman-teman. Selalu begitu. Jadi kita benar-benar nggak nanam lagi. Cuma nyebar pertama aja dulu. Ini masih kecil-kecil sekarang. Di Indonesia sepertinya ini nggak ada ya, teman-teman. Karena memang ini apa namanya, cocoknya di musim dingin tumbuhnya. Dan di Indonesia kan nggak ada musim dingin. Jadi mungkin itu salah satu sebabnya di Indonesia nggak bisa tumbuh. Mungkin bisa, tapi mungkin tidak semaksimal seperti di sini. Udah sore saatnya saya kembali ke Kasteon. Dan Matur Moon sudah menemani saya di Montornest sore ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye! Ibu bisa di sini karena dia punya pink dan ibu punya pink dan aku di sini karena aku punya ayah, no? Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki amin di atas selamat menikmati ya.